Halo Ketoner, kenalkan saya Aksa dari Ruang Kucing, disini kita akan membahas segala hal tentang kucing, mulai dari sejarah kucing, perawatan kucing, show kucing jenis-jenis pada ras kucing, dan masih banyak lagi, jadi ikutan terus ya channel Ruang Kucing. Di video kali ini, Ruang Kucing akan membahas tentang demam pada kucing, apa boleh saat demam diberikan obat? Pertama, kita harus tahu demam adalah reaksi tubuh, sama halnya yang terjadi pada manusia. Penyebab demam biasanya serangan virus atau infeksi organ dalam tubuh, seperti tenggorokan ataupun pada usus. Imun ibaratkan tentara pertahanan pada tubuh, yang akan menjaga segala serangan dari virus. Jika imun kita kuat, virus akan langsung mati. Jika virusnya kuat, maka akan terjadi perang dalam tubuh. Dan saat perang terjadi, imun akan meminta otak untuk menaikkan suhu tubuh agar bisa menang melawan virus. Jadi, jangan buru-buru berikan obat ya, bisa memberikan suplemen dulu. Ada banyak macam suplemen, tapi pada kucing yang demam, kita bisa memberikan imun booster seperti Micromax. Micromax ini efektif meningkatkan imun pada kucing. Jika usianya dewasa, berikan 1 kapsul 2 kali sehari. Jika kitan, setengah kapsul 2 kali sehari. Cara pemberian Micromax pada kucing demam yang gak mau makan. Pertama, sediakan wadah. Spoit 3 mili dan Micromax. Buka isi kapsul Micromax, lalu tuangkan ke wadah. Ambil spoit 3 mili. Isi air minum sebanyak 1,5 sampai 2 mili. Campurkan air dan Micromax, lalu suapkan pada kucing yang sedang sakit. Berikan selama 3 hari berturut-turut. Jika demam di hari ketiga tidak meredah, segera bawa kucing cat owner ke klinik hewan ya. Sekian dulu video dari Ruang Kucing. Di video selanjutnya, Ruang Kucing akan membahas perbedaan jamur dan skebes pada kulit kucing. Sampai jumpa.